Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik saya akan menyampaikan berita terkait panglima kostrat ya yang akan di lantik menjadi kasat siang ini di Istana Negara Hai disadur dari media online Merdeka.com dengan judul Presiden Jokowi akan lantik legend TNI Dudung Abdul Rahman sebagai kasat siang ini Merdeka.com Presiden Jokowi Dodo akan melantik General TNI Andi Kapur Kasa sebagai Panglima TNI di Istana Negara Rabu 17 November 2021 hari ini tak hanya itu Jokowi juga akan melantik Pangkostrat Letnan General TNI Eh Dudung Abdul Rahman menjadi Kepala Staf Angkatan Darat atau kasat menggantikan General TNI Andi Kapur Kasa ya betul Pak Dudung akan dilantik jadi kasat kata Kepala sekretari kepresidenan Heru Budiartono kepada Merdeka.com Heru menjelaskan pelantikan akan dimulai sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat pelantikan akan dilaksanakan beriringan mulai dari pelantikan jeneral TNI Andi Kapur Kasa sebagai Panglima Lieutenant General TNI Dudung Abdul Rahman sebagai kasat hingga para duta besar pelantikan jam 13.30 waktu Indonesia Barat sama pelantikan Dubes ungkapnya untuk diketahui pada bulan Mei 2021 Letjen TNI Dudung Abdul Rahman baru saja dimutasi dan ditunjuk menjadi Pangkostrat Jabatan baru tersebut membuat Letjen TNI Dudung Perkasa menyandang bintang tiga alias Letjen mutasi itu berdasarkan salinan keputusan Panglima TNI nomor Kep Garing 435 Garing Angkarumawi 5 Garing 2021 surat itu ditandatangani Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto Letjen TNI Dudung Abdul Rahman selama ini dikenal sebagai sosok pekerja keras tak ayal sejumlah jabatan yang pernah diembang pria ke leheran Bandung 19 November 65 itu sebelum menjabat Pangdam Jaya karir militernya dimulai sejak lulus SMA memutuskan untuk mendaftar akabri darat yang perlu pendidikan hingga tahun 1988 pendidikan tersebut membuatnya menerima pangkat letnan 2 karirnya teror monceng hingga dudung tercatat pernah menjabat sebagai danding 0406 musirawas danding 0418 Palembang Aspers Kasdan 7 Ria Buwana dan Rimdan 2 Siliwangi dan dembam abis TNI Wagup Akademi Militer Estat khusus Kasat Wa Aster Kasat Gubernur Akmil hingga Pangdam Jaya sejak Juli 2020 saat menjawab Pangdam Jaya inilah nama Letjen TNI Dudung Abdul Rahman semakin meroket terlebih setelah dengan tegas memerintahkan prajurit mencopot Baleho bergambar pemimpin pembela Islam FPI Imam Besar Muhammad umat Habib Rizik Syihab menurut dia Baleho Baleho yang tersebar di sejumlah titik ibu kota itu menyalahi aturan Baleho Baleho itu pernah diturunkan petugas Satpol PP namun tetap dipasang kembali dia pun meminta siapa mengharuskan pada hukum tanpa terkecuali karena itu Dudung meminta baik ormas ataupun pihak manapun untuk tidak semerangan memasang Baleho Hai kalau siapapun dari publik ini ini negara hukum harus tetap kepeda hukum kalau masang Baleho sudah jelas ada aturannya ada bayar pajak dan tempat ditentukan jangan seenaknya sendiri seakan-akan dia paling benar tegas Dudung Hai nah ini informasi saudaraku yang saya pernah prediksi sekitar dua bulan yang lalu bahwa Hai prediksi saya panglima tekniknya adalah jeneral Andika dan kasatnya adalah Hai Pak Dudung atau selesai prediksi sudah dua prediksi saya jalan nih prediksi yang ketiga nanti Marsikal teknik Cahyanto menjadi KSP kepala setep presiden itu prediksi saya yang ke yang dua terjawab Hai namun kalau saya pribadi ini saya tidak senang dan tidak setuju kalau tentara kerjanya Nurung Kambaleho tidak setuju Hai kalau itu dijadikan sebagai suatu prestasi bagi saya itu tidak masuk akal masa tentara tugasnya Nurung Kambaleho Hai harusnya Satpol PP Satpol PP nggak mampu polisi polisi nurungkan jangan tentara ya kan Ataukah Satpol PP suruh turunkan disitu yang jagain tentara sama polisi mudah-mudahan setelah jeneralit jeneralit Jenteni Dudung Abdul Rahman ini menjadi kasat bintang empat tidak ada lagi prajurit TNI angkatan darat khususnya yang disuruh Nurung Kambaleho baik nggak mau nggak bagus tentara itu kerjanya perang di masa perang di saat damai eh itu sebagai wasik kalau ada rakyat ribut bukan ikut-ikut Nurung Kambaleho nya rakyat ya mudah-mudahan pada saat beliau ini jadi kasat tidak ada kejadian lagi penurunan itu Baleho-Baleho ya bayangkan tentara dilatih keras di diri keras eh bentuk-bentuk dan Nurung Kambaleho mudah-mudahan setelah padurun jadi kasat tidak ada lagi tentara Nurung Kambaleho itu gasat Pol PP Satpol PP nggak mampu polisi masih banyak ya kan jadi mudah-mudahan lah saya juga bangga dan serang senior ya jadi kasat saya senang ikut bangga dan mendoakan semoga sihat selalu sinur saya abang saya bapak saya Lieutenant General TNI Dudung Abdul Rahman saya bangga tetap saya bangga namun disini adekmu yang sudah di luar sini yang sudah bukan lagi yang sudah menjadi warga biasa berpesan ya jangan lagi sekali-sekali gunakan tentara untuk Nurung Kambaleho ke depannya ini karena kalau itu dilakukan tentara ini akan semakin dibunci oleh sebagian besar rakyat Indonesia itu pesan saya wahai seniorku wahai abangku wahai bapakku ya biarkan tugas Satpol PP yang begitu-begitu biarkan polisi yang turunkan tentara yang jagalah disitu kalau mau bantu bukan tentara yang disuruh turunkan Kambaleho weh nangis Pak Dirman kalau ditahu ini ya mudah-mudahan ya saya doakan abang saya senior saya bapak saya ya General TNI Dudung Abdul Rahman sehat selalu panjang umur dilancarkan rejikinya dan keluarganya itu di doa tapi disini juga adekmu berpesan tolong jangan lagi gunakan tentara Nurung Kambaleho-Baleho milik rakyat rakyat itu tidak akan bisa melawan tentara tidak bisa tetapi rakyat bisa membenci tentara bisa kalau tentara sudah membenci tentara ini akan terjadi pelemahan pertahanan negara hanya karena tindakan tentara Nurung Kambaleho nah ini aja pesanku ya mudah-mudahan ke depan tentara semakin profesional tentara semakin bagus kesejahteraannya dan semakin dicintai rakyatnya ini saja terima kasih salam hormat senior ku selamat muhombang amanah yang baru merdeka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati